Toto Santoso dan Fani Aminadia yang dikenal sebagai pasangan Raja dan Ratu Kraton Agung Sejeket atau KAS yang sempat menghebohkan publik pada tahun 2020 lalu, kembali ditangkap dan harus menjalani hukuman penjara kembali. Keduanya sempat keluar dari penjara selama 8 bulan karena masa tahannya habis dan mengacurkan kasasi. Keduanya ditangkap di daerah Brebasleman, Yogyakarta. Setelah tiba dikejari Purworejo sekitar pukul 13 lebih 18 waktu Indonesia Barat. Keduanya turun dari mobil plat merah dengan nomor polisi AA9579C milik kejari Purworejo mengenakan seragam merah bertuliskan tahanan kejari Purworejo. Terpidana Toto Santoso dan Fani Aminadia terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menertibkan keonaran di kalangan rakyat. Toto Santoso difonis 4 tahun penjara dan Fani Aminadia dicatuhi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Berdasarkan putusan MA, kedua terpidana melanjutkan sisa masa hukuman di rutan Purworejo sesuai dengan masa hukuman masing-masing. Jaksa penuntut umum kejari Purworejo, Endah Purworejo menjelaskan, setelah putusan MA turun, kejari Purworejo langsung menurunkan tim intelijen untuk melakukan eksekusi atau penangkapan. Memang tidak ada perlawanan dari berbedana, berbedana demokratif, maka tetapi ya secara manusia mungkin ada perpintah untuk dikundar institusi. Nah kita disini hanya menjalankan reta dan melaksanakan undang-undang. Mau-undang-undang ya kita melaksanakan dan kita bawa ke Kejari Purworejo. Kedua terpidana langsung dimasukkan ke rutan tanpa menjalani proses peradilan kembali. Keduanya hanya meneruskan sisa masa tahanan dari hasil putusan sebelumnya. Sebelum masuk ke rutan Purworejo, keduanya menjalani swab test untuk memastikan tidak positif COVID dan bisa membahayakan para penghuni rutan yang lain. Terima kasih telah menonton!